Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya sebelumnya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan rahayu buah sahabat dan bambang semua harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya amin amin ya rabbal alamin oke mbak kali ini saya kedatangan handphone vivo y93 ya kasusnya itu eh layarnya itu kadang kembali sendiri mbak kadang yang di atas itu kalau di menopar dikasih turun dia naik sendiri ini saya akan bagikan tim banyak akan bagikan tip bagaimana cara mengatasi kasus seperti ini sebelum mengganti eh layarnya Mbak kira-kira seperti itu dalam kasus layar yang bergerak-gerak sendiri itu bisa dari banyak faktor Mbak ya jadi sebelum mengganti LCD kita langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu dengan melepas shot case atau kondomnya dengan anti goresnya Mbak kita lepas kita shot case dengan anti gores ini saya lepas dulu Mbak ini layarnya kebetulan ini pun belum pernah dibongkar Mbak masih kisering ya masih bagus ya layarnya pun belum ada retakan atau apa tapi aneh Mbak aneh ini layar kalau di menubar kalau dikasih turun kadang kembali sendiri kadang menu kembali juga kembali sendiri kira-kira seperti itu kalau kita buka dulu mbak ya Y93 hati-hati ya fleksibel sidik jari dia diikat dengan kaleng ya jadi kita buka kalengnya dulu baru bisa terbuka ya untuk Vivo Y93 jadi untuk tipnya bisa juga dilakukan membuka penutupnya dulu karena dalam beberapa kasus untuk bengkok itu tulang yang bengkok itu dari penutup belakang yang bisa menyebabkan anti gores layar lari-lari Mbah jika nanti disini masih bandel Mbah bisa melakukan yaitu membersihkan soket langkah selanjutnya bisa membersihkan soket ya soketnya kita bersihkan ini adalah tips-tips sebelum mengganti layar Mbah ya ini beliau ini yang punya jauh sekali Mbah rumahnya Mbah kalau dari sini mungkin sekitar 100 kilo ya ya sekitar 100 150 kilo Mbah kendati beliau karena sudah sering kemari ya jadi kendati jauh ditempu juga ya Alhamdulillah telah diberi kepercayaan Mbah jika masih tetap tidak fungsi atau bagaimana bisa melakukan pakai silet Mbah di samping-samping itu kita pakai silet ya kita silet bisa ditaruhkan cairan ya kira-kira seperti itu setelah itu dinyalakan ini sebagai contoh saja Mbak ya sebagai contoh saja yang mungkin layarnya lari-lari ya karena kondisi layar sentuh yang sedikit mengalami tekanan itu bisa menyebabkan layar tidak beres kira-kira seperti itu dan langkah selanjutnya yaitu bisa melakukan dengan cara mensetrika ya Mbah ya dengan cara mensetrika ini ini sebagai ilustrasi saja Mbah ya ilustrasi videonya sebagai ilustrasi saja ya bisa melakukan dengan cara menyetrika disini langkah-langkah yang biasa saya lakukan ya untuk mengurangi pengeluaran dari beliau yang punya tapi kalau sekiranya ragu lah ganti bisa langsung diganti Mbah ya untuk layarnya Mbah ya tapi kadang begini Mbah ada beberapa user itu kita juga kasihan juga ya untuk harga LCD itu kan ya lumayan mahal ya jadi kadang-kadang kita mengakalinya ya di sini bisa melakukan proses mensetrika kira-kira ya kira-kira seperti itu setelah tadi menggunakan silatati Mbah ya ragu longgar dilakukan setrika dengan tujuan jika ada kaca yang sedikit mempunyai apa ya sedikit tekanan bisa terlepas dari tekanan-tekanan itu Mbah jadi kalau tertekan penyakitnya dari situ bisa langsung sembuh kira-kira seperti itu langkah selanjutnya jika mengalami kegagalan yaitu bisa melepas LCD nya dulu Mbah bisa melepas layar dulu setelah dilepas dites kalau normal ya dipasang ulang dengan catatan tidak memberikan tekanan ya kira-kira seperti itu yaitu bisa melakukan pelepasan LCD setelah itu dipasang ulang Mbah tapi dalam artinya setelah dilepas LCD penyakit sudah sembuh ya tapi kalau dilepas LCD jadi penyakitnya tidak hilang berarti ya memang harus mengganti layar sebenarnya tidak ganti layar bisa Mbah ya karena masalahnya itu bukan di layar yaitu di layar sentuh cuma dalam berapa kasus eh di sini ada yang layar sentuhnya itu menyatu dengan layar atau LCD Mbah dan ada lagi yang soketnya itu menyatu begitu loh ada yang soketnya terpisah dan soketnya menyatu kalau soketnya terpisah bisa ya dibelikan layar setelah sentuhnya saja nah di ini posisi bisa lihat banyak posisi saya buka posisi menyala saya layar itu masih mulus bahwa masih bagus layar itu masih mulus masih bagus bisa dilihat ya masih mulus jadi disini saya sebagai video untuk ilustrasi saja ya mungkin nanti menemui kasus yang anu eh layar sentuh yang bergerak-gerak sendiri atau malah fungsi di beberapa area atau malah tidak fungsi sama sekali makanya Numbah kalau saya memasang layar sentuh LCD itu jika memungkinkan saya akan memasang atau mengelim LCD itu di posisi terakhir kenapa saya bilang seperti itu karena dalam ada beberapa ya beda teknisi beda orang itu beda tempat beda cara pemasangannya ya di sini saya akan tambahkan ya di sini saya tambahkan ada beberapa LCD yang sudah ada lemnya ada yang belum contoh ini kan belum ada Mbah bukan lem lebih tepatnya yaitu solasi bulat balik ya kita berkita tambahkan solasi bulat balik dan kita lakukan seperti berikut kita lem supaya tujuannya apa supaya nanti begini Mbah kita coba lihat ya supaya kalau nanti kita gerakan tidak rusak untuk LCD nya karena ini nanti akan saya lem LCD nya di akhir cerita keras seperti itu dan pastikan rapat setelah itu pasang baterai ini kebetulan saya cek tadi videonya belum ada ya untuk Vivo Y93 untuk ganti layar ya dan untuk info LCD itu persamaan dengan Y91 Mbak ya Y91 cara pembukaan sudah ada di video sendiri ya sebenarnya sama saja Mbah saya disini memasang baterai memasang saya pasang memang semua dulu untuk baut-bautnya terus setelah itu nanti kita tutup Mbah kenapa kok LCD saya lem di posisi akhir Mbah sekiranya memungkinkan saya akan melakukan langkah seperti ini Mbah karena apa dalam beberapa kasus kita untuk merapatkan tutup belakang nanti itu kita akan menekan LCD ya yang mana untuk penekanan ini kita sempit sekali nah kalau belum layarnya belum terpasang kita enak bisa rapat ya untuk merapatkan itu bisa rapat sekali tanpa harus menekan LCD tapi kalau LCD sudah terpasang ruang-ruang kita tuh sempit sekali ya untuk merekatkan bisa-bisa malah LCD nya nanti retak atau mungkin blank atau jadi malfungsi untuk aneh Mbah ya Nah setelah semua ditutup rapi baru melakukan proses pengeliman LCD Mbah kira-kira seperti itu jadi finishing ya finishing dilem jadi nanti sekiranya dalam proses pengeliman itu mungkin pergi eh LCD nya kok eh tulangnya melangk mengalami bengkok atau apa jangan memaksa dengan diikat karet karena nanti takutnya umur tidak panjang ya mungkin yang jadinya tidak rusak tapi layar setunya itu kembali lari-lari jadi jika melangk mengalami kerenganan kerenganan atau apa dan tulang bengkok bisa diluruskan dulu tapi kalau tetap tidak mau lurus bisa kembali masih yang punya bilang sama yang punya ini lemnya saya berikan banyak akhirnya seperti itu kita berikan banyak karena mungkin karena tidak ditekan kalau ditekan nanti begini begini dijelaskan seperti itu sama yang punya mbah jangan menekan ya takutnya nanti dipakai dua tiga hari ngeblank bergaris atau apa ya kira-kira seperti itu kayaknya sampai disini dulu mbah ya untuk video atau tips kali ini jika ada salah kata mohon dimaafkan mbah ya insyaallah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips tip terbaru tentunya mbah ya oke mbah bapak sahabat dan bapak semua jangan lupa bahagia berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sederhana bangga dan khusus buat muslim segedar mengingatkan saja Mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan berbaiki sholat tentunya akhir kata-akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh